Hari masih pagi, sementara di huk timur, sang mentari menampakkan warna kemerahannya seperti biasa. Sebentar lagi, aktivitas masyarakat desa Sirnajati akan segera dimulai. Sirnajati, sebuah desa yang terletak di Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Perlahan matahari merambat naik seiring dengan sinar teriknya yang akan memancarkan panas memanggang kulit. Kini saatnya musim kemarau, musim yang dirasakan cukup berat oleh masyarakat desa Sirnajati. Sektor pertanian merupakan sandaran hidup sebagian masyarakat di sana. Sepanjang musim kemarau ini, tak banyak aktivitas yang bisa dilakukan oleh masyarakat. Di area persawahan garapan mereka, yang tersisa hanya ladang bekas panen, di mana tanah pecah merekah di sana-sini. Musim kemarau adalah momok yang menakutkan bagi warga. Betapa tidak, sudah lebih dari lima bulan, tanah yang biasa mereka jadikan lahan untuk menggantungan hidup, tak lagi tersentuh oleh air. Kadang dijumpai satu-dua warga yang mengembalakan ternak mereka. Sapi dan kambing peliharaan mereka pun terimbas langkanya air. Tubuh-tubuh kurus mengais sisa rumputan di sawah tandus, meranggas panas terpanggang terik matahari. Masalah air, tak hanya mereka temui di ladang milik mereka. Di rumah-rumah pun, air seakan menjadi sesuatu yang sangat mahal dan sangat sulit didapat. Sumur-sumur di rumah mereka seolah tak lagi mau berbagi, karena telah lama kering. Tinggallah sungai Cipamingkis, satu-satunya yang dapat mereka andalkan untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari. Itu pun harus mereka dapatkan dengan perjuangan yang berat. Betapa tidak, sumber air yang mereka ambil berasal dari sumur-sumur kecil yang mereka buat di pinggiran sungai Cipamingkis. Itu pun hanya bisa digunakan untuk mandi, mencuci, serta kebutuhan lainnya di rumah. Untuk memenuhi kebutuhan air minum dan memasak, mereka harus membelinya dari air isi ulang di daerah sekitar mereka. Meski sungai Cipamingkis masih dialiri oleh air, namun air sungai tak dapat mereka gunakan, karena sudah tercelak oleh lumbah, keruh, dan tak layak untuk digunakan. Masalah yang mereka hadapi sebenarnya bukanlah pada musim kemarau kali ini saja. Setiap datangnya musim kemarau, masalah air selalu menghantui mereka. Meski demikian, belum nampak upaya dari pemerintah daerah setempat dalam menangani permasalahan ini. Lalu, pada siapa mereka harus berharap? Tentu, hanya kepada Tuhan. Mereka menunggu jawaban doa-doa mereka. ketiap을 kemarau kali ini. kata sub indo by broth3rmax